Intro Dari informasi lain, Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pitu menargetkan operasional mal pelayanan publik bisa direalisasikan pada tahun 2023. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pitu Kota Banjarmasin, Insinyur Murianta mengatakan Pemerintah Kota Banjarmasin kemungkinan baru bisa mewujudkan operasional mal pelayanan publik pada tahun 2023. Kali ini dikarenakan masa pandemi COVID-19, di mana anggaran banyak terpusat untuk penanganan penyebaran virus tersebut, sehingga anggaran untuk pembuatan mal pelayanan publik baru bisa direncanakan pada tahun 2022. Pihaknya juga sudah menyepakati pada rapat rancangan APBD Murni tahun 2022, dialokasikan dana awal 2,5 miliar untuk memwujudkan mal pelayanan publik dan pada tahun 2023 untuk operasionalnya. Kita bahwa untuk tahun 2022 untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pitu itu ada program yang sangat mendesak yang harus disupport bahwa harus membuat mal pelayanan publik. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menyatukan beberapa izin yang ada di Kota Banjarmasin ini, baik lintas SKPD maupun lintas sektoral ya. Harus dihitung tergantung lokasinya. Kalau membangun baru harus antara 10 sampai 15 M mungkin keperluannya. Kalau di Mitra mungkin kurang lebih, kalau hanya perbaikan gedung dan lalunya kurang lebih 2,5 M. Namun menurut Murianta, pembangunan mal pelayanan publik tersebut memang sudah terlambat karena awalnya pemerintah kota Banjarmasin berkomitmen mewujudkan di tahun 2022 jika tidak ada pandemi COVID-19. Program ini pun sangat mendesak untuk disupport dan bisa diwujudkan secepatnya. Guna menyatukan pelayanan izin yang ada di Kota Seribu Sungai, baik lintas, instansi internal, pemerintah kota maupun sektoral. Hal ini juga berkaca dengan beberapa daerah maju seperti Surabaya, Bandung, dan kota-kota di Bali sudah mewujudkan mal pelayanan publik, sehingga harapannya Kota Banjarmasin jangan tertinggal jauh. Rizna Banjar TV Rizna Banjarmasin